Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bangunan di belakang saya ini adalah Stasiun Tanggung Stasiun Tanggung ini Adalah stasiun tertua Di Indonesia Yang masih aktif Stasiun Tanggung ini Dibangun oleh Netherlands Indies for Maskapai Setelah mendapatkan konsesi Untuk membuka jalur pertama kereta api Dari stasiun Samarang Ke Tanggung Sejauh sekitar 25 km Pada tahun 1867 Dan inilah Stasiun Tanggung Yang bangunannya Masih dipertahankan Hingga sekarang Akan tetapi pada saat ini Stasiun Tanggung tidak melayani Penumpang Yang ke sana adalah jalur yang menuju ke arah Marang Sedangkan Sebaliknya Adalah jalur yang menuju ke Solo Dan Inilah stasiun Tanggung Pada bulan September Spesial Di bulan kereta api Saya bersama Mas Kosnadi Hunting di stasiun Tertua yang masih aktif Stasiun Tanggung Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menulis Selamat menulis Artif DikIchika Makhfor Dengan Sampai jumpa di video selanjutnya ! selamat menikmati selamat menikmati bagian belakang stasiun lebih tertata rapi dibandingkan saat saya disini bersama tim di era 2 tahun yang lalu dan di belakang stasiun ada bangunan rumah dinas asli mas tunggu logo DKA sekarang lebih bersih dan lebih tertata sekarang ada di area belakang stasiun kamar mandi dan sumur stasiun isolator telegram selur yang yang ini dinas tutup sinyal dalam keadaan terbuka baik sinyal keberangkatan maupun sinyal masuk yang sebelah sana kok sinyalnya ada dobel artinya apa mas yang sana kan dobel lengannya kan dobel sinyal masuk aman semua inilah stasiun inilah stasiun tandung masih bersama mas kus-kus nabi youtuber dari solo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati inilah perjalanan saya di stasiun tanggung mohon maaf bila mana ada kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati